Pori-pori besar yang terdapat pada kulit wajah seringkali menjadi salah satu hal yang mengganggu para perempuan. Segala upaya pun akhirnya dilakukan untuk menutupi pori-pori besar. Mulai dari menggunakan produk skincare hingga menggunakan base makeup agar pori-pori besar tidak terlihat. Sayangnya, upaya tersebut belum juga memberikan hasil nyata untuk menghilangkan pori-pori besar. Maka dari itu, ada baiknya kamu mengoreksi kebiasaan-kebiasaan yang nggak kamu sadari ternyata memperparah pori-pori besar yang kamu miliki, Beuris. Baringan sama Nidia, coba deh tengok dulu nih deretan kesalahan yang bikin pori-pori kamu makin besar berikut ini. Kesalahan pertama yang menyebabkan pori-pori kamu semakin besar ialah terlalu sering memakai kertas minyak untuk wajah. Kertas minyak memang memiliki fungsi untuk mengalap minyak dari wajah, tetapi kertas minyak bukanlah sebuah solusi ya, Beuris. Sebenarnya boleh aja kok kalau kamu mau memakai kertas minyak ini sekali sehari. Namun, jika terlalu sering memakai kertas minyak, kulit wajah kamu seolah diberi sinyal untuk memproduksi minyak lebih supaya kadar kelembapannya seimbang. Itu juga sama artinya dengan memicu pori-pori kamu jadi lebih tersumbat dan tampilannya jadi makin melebar. Selain itu, seringkali orang yang menggunakan kertas minyak juga lupa bahwa kulit wajahnya dalam kondisi kotor. Penggunaan kertas minyak saat kondisi wajahmu kotor hanya akan menekan kotoran wajah tadi ke bagian pori-pori terdalam. Jadi, nggak hanya penyumbatan pori-pori aja yang kamu dapatkan, tetapi juga akan timbul komedo hitam yang merupakan cikal bakal dari tumbuhnya jerawat. Kalau tahu kayak gini, masih mau sering-sering menggunakan kertas minyak. Ini dia sih, no way. Kesalahan selanjutnya yang biasa yang kamu lakukan, yaitu melakukan eksfoliasi terlalu berlebihan. Eksfoliasi itu bermanfaat membantu menghilangkan kotoran, sel kulit mati, dan minyak berlebih penyebab pori-pori tersumbat. Lalu, eksfoliasi juga dapat membuat pori-pori tampak lebih kecil. Namun yang perlu kamu catat adalah, nggak boleh over-exfoliate atau terlalu sering melakukan eksfoliasi ya, Biris. Niatnya eksfoliasi sih biar kulit jadi makin bersih. Tapi karena keseringan banget, jadinya kulit iritasi deh. Ketika kulit tersebut iritasi, maka wajah jadi menghasilkan minyak berlebih. Tahu dong apa yang akan terjadi kalau wajah kamu jadi kilang minyak? Yep, pori-pori kamu tentunya akan membesar. Nih deh yakin deh, kesalahan kamu yang ini pasti udah jadi kebiasaan banget. Apalagi kalau kamu sering buru-buru dikejar waktu. Cuci muka pastinya jadi rutinitas perawatan wajah yang pertama dan utama. Tetapi jika kamu melakukannya dengan super kilat, maka artinya kamu bukan merawat, melainkan sedang merusak wajah, Biris. Kalau kamu cuci muka hanya sekedar untuk formalitas, yang penting cuci muka, kamu berarti memberikan tekanan berlebihan pada wajah. Terlalu kencang dan terlalu menggosok wajah dapat memicu pori-pori membesar serta memunculkan garis halus dan keriput. Ingat ya, Biris, ibaratkan aja kalau kulit wajah kamu itu harus diperlakukan seperti kulit bayi, sehingga kamu nggak sembarangan merawatnya. Sebaiknya kamu membilas wajah minimal 35 detik dengan air bersuhu normal. Seperti yang Nidya bilang tadi, kamu nggak perlu menggosok wajahmu terlalu keras karena memicu iritasi dan pori-pori membesar. Cukup dengan usap atau pijat wajahmu secara perlahan. Jika mau, kamu bisa juga menggunakan spons wajah yang halus dengan pori-pori yang rapat. Spons wajah dapat mengoptimalkan semua produk yang menempel di wajahmu terangkat tanpa perlu gerakan kasar. Hal ini pastinya dapat mengurangi risiko pori-pori tersumbat atau menjadi lebih besar karena gesekan kasar dari tangan. Most of us love skincare. Sederhananya, karena produk skincare dapat memberi sentuhan perawatan wajah yang optimal dan membuat kulit wajah tampak sehat. Sayangnya, pemilihan skincare terbilang cukup tricky, terutama bagi pemilik kulit yang berpori-pori besar. Fakta membuktikan bahwa ada beberapa produk skincare di pasaran yang komposisi bahannya bersifat komedogenik dan berpotensi dengan mudah untuk menyumbat pori-pori kulit wajah kamu. Lalu pertanyaannya, bisa nggak sih kamu mengalihkan pemakaian pada produk skincare yang berlabel non-komedogenik? Bisa banget kok, Biris. Saat beli produk skincare nanti, waspada dengan deretan bahan berikut ya, Biris. Antara lain, silikon, petrochemical, paraben, dan petal atas, alkohol, serta tok. Rangkaian bahan tersebut merupakan daftar kandungan yang paling berbahaya karena menyebabkan pori-pori wajah tersumbat, pori-pori membesar, dan merusak radikal bebas dalam tubuh yang berfungsi menyembuhkan kulit. Selain itu, bagi kamu yang memiliki pori-pori besar juga harus mengabaikan kandungan pewangi atau fragrance di dalam produk skincare. Sebab, pewangi yang dicampur ke dalam sebuah produk akan meningkatkan kesensitifan kulit dan membuatnya mudah iritasi. Apalagi jika kondisi kulit sedang rentan. Maka dengan mudah, bahan ini bisa menyebabkan masalah pori-pori membesar hingga timbulnya jerawat. So, Beudis, kamu harus lebih aware lagi dengan penggunaan skincaremu ya. Siapa di antara kamu yang sering beraktivitas di luar ruangan? Kamu harus lebih hati-hati nih, Beudis. Kulit yang sering terkena sinar matahari langsung, lama-kelamaan akan mengalami penebalan dan menyebabkan pori-pori besar. Ketika sel kulit berganti, kulit akan tertahan dan membentuk gundukan kecil di sekitar pori-pori. Hal inilah yang nantinya membuat pori-pori tampak lebih besar dari aslinya. Makanya, sunscreen atau sunblock adalah produk wajib selain pelembab wajah yang harus kamu aplikasikan selama berhadapan dengan matahari. Pasalnya, kerusakan akibat sinar matahari itu sama sekali nggak main-main. Selain efek buruk yang Nidia jelasin di awal tadi, sinar UV yang berasal dari matahari dapat memicu pori-pori nampak melebar karena panas dan membuat produksi minyak bertambah hingga menyebabkan jerawat. Terlebih lagi jika kulitmu berminyak dan acne prone. Tentu pori-pori lebih mudah teriritasi saat sinar UV tidak tersaring atau langsung mengenai kulit wajah. Sinar ultraviolet dan sinar UV juga mampu melemahkan kolagen. Padahal kolagen berfungsi menjaga kekencangan kulit dan bikin pori-pori wajah kamu lebih rapat. Berani matahari itu baik sih, tapi jangan lupa juga lindungi kulitmu jika aktivitas kamu selalu memaksa kamu berpapasan dengan matahari. Kulit wajah setiap orang pastinya memiliki jenis dan cara perawatan yang berbeda. Maka langkah lebih tepat kalau sebelum memilih dan menggunakan produk skincare, kamu mengenal kulit wajahmu terlebih dahulu. Terutama jika tujuan kamu memakai skincare adalah untuk menyembuhkan masalah kulit. Misalnya, jika kamu memiliki pori-pori besar, pasti kandungan skincare masalah kamu tidak sama dengan skincare yang dibutuhkan oleh orang yang memiliki masalah kulit kering. Coba bayangin deh, Biris. Kalau kamu tergesa-gesa mencoba berbagai macam skincare dan nggak menyesuaikan produk tersebut dengan jenis kulitmu. Hal ini akan menyebabkan bahkan memperparah berbagai masalah kulit yang kamu miliki, seperti iritasi kulit, jerawat, dan pori-pori menjadi semakin besar. Makan memang jadi salah satu rutinitas yang paling menyenangkan. Tapi jangan-jangan, ternyata karena makan juga lah, pori-pori kamu jadi besar dan melebar. Pada dasarnya apapun makanan yang mengandung banyak gula buatan alias refined sugar, seperti ragam olahan gorengan, karbo olahan, buah tropis, hingga makanan pedas akan membuat insulin kamu naik. Apa artinya? Saat insulin kamu meningkat, badan kamu akan masuk mode panas atau inflamasi. Kondisi tersebut lah yang menyebabkan meningkatnya produksi minyak di wajah dan berakhir dengan pori-pori kamu yang tersumbat. Dari tujuh kesalahan yang Nidya rangkum tadi, kesalahan mana sih yang paling kamu sering lakukan, Biris? Yuk, bagiin jawaban kamu di kolom komentar. Oh iya, nggak pernah nanti-intinya nih Nidya mau. Ingetin supaya jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Price Blue Beauty Channel. Terima kasih ya buat kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Nidya pamit, see you on the next video. Ciao, bye! Sub indo by broth3rmax